Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat PD Gimana kabar kalian? Rencana hari ini kita Mau pembuatan nutrisi hidroponik Nah karena Kita butuh kos yang lebih murah Disarankan Nutrisinya kita buat sendiri Sobat Jadi mau tau langkahnya? Ikutin videonya sampai habis Oke? Bye Sub indo by broth3rmax Halo Sobat PD Nah kali ini kita mau Ngeracik Nutrisi hidroponik Nah kita Pakai Mereknya Maroke Nah karena Nutrisi hidroponik itu terbagi Dua A dan B Jadi A nya kita pakai Kalnit Terus untuk di B nya Kita pakai Flex G Flex G Max S MAP Sama Pitoplex Nah untuk kalian mau tau Cara pembuatannya seperti apa Nanti kita aduknya gimana Beratnya berapa Timbangannya berapa Nonton videonya aja ya Oh ya Sobat Ini untuk Keracikan Keracikan daun ya Jadi Jangan disamakan sama buah Nah hasilnya tuh Nutrisi ini Tanaman ini Tanaman kita Pak Choy Nah jadi hasilnya seperti ini Ya kurang lebih Bentuknya lumayan bagus Hasilnya juga Bobotnya berat Jadi kalau bisa Karena Saya disini kan Hidroponiknya Sekala industri Untuk memotong Kos pengeluaran Jadi alangkah baiknya Kita nutrisinya Meracik sendiri Sobat Nah jadi Seperti itu Sobat Selanjutnya Sobat Untuk Pembuatan di Stok A Kita menggunakan Kalnit Dengan ukuran 950 gram Oh ya Sobat Nah ini Untuk Pembuatan ini Kita Untuk air 10 liter ya Jadi untuk awal Kita masukin Airnya nih Kan ini 10 liter Kita tuang 5 liter dulu Kesini Sengaja Sobat Jangan terlalu banyak Untuk Kalnitnya Kita masukin 950 gram 950 gram 950 gram Sobat Kita masukin 950 gram Selanjutnya Untuk Kalau sudah dimasukin 950 gram Kita aduk Sampai rata Untuk Ngaduknya Kalau bisa Sobat Pakai Bahan PPC Kalau tidak Pakai tangan Tidak apa-apa Asalkan Jangan pakai besi Sobat Karena nanti Bisa berubah Untuk Masuran Sobat Karena ini 5 liter Kan baru Dimasukin Jadi kita Tambahin lagi Agar dia 10 liter Kita tambahin Kita aduk Kita aduk dulu Sampai rata Sobat Ini kalau untuk Stok A nya itu Hanya Satu unsur Saja Sobat Kita pakai Kalnit Di A nya Nah ini Sobat Sudah jadi Tinggal dimasukin Saja Ke penampungan Masukin Penampungan Untuk A nya Sudah jadi Sobat Seperti ini Jadi warnanya Seperti ini Nah Untuk Pembuatan yang B nya B nya Kita pakai 4 Jenis Marauke Kita pakai Yang Flex G Mag S MAP Sama Pitoplex Untuk Langkah pertama Kita masukin Flex G nya Sebanyak 125 Gram Jadi Sekitar 1 Kilo Lebih Kita masukin Kita masukin Dia Sekilo 250 Gram Tadi Udah Satu Kilonya Sekarang 250 Gram Ini Sobat Masukin 250 Gram Air Ingat Sobat 5 Liter Dulu Masukin Ya Kira Kira Setengah Sajalah 25 Liter Kita aduk Sampai Dia Larut Sobat Nah Dia warnanya Seperti ini Sobat Udah Larut Kita Siapin Mag S Nya 100 460 Gram Mag S 460 Gram Ya Sobat Dan Sampai Lebih Sobat Nanti Kalau Lebih Tanaman Bakalan Berubah Bisa Itu Terbakar Bisa Itu Mengering Mag S 400 460 Gram Kita aduk Lagi Sobat Sampai Dia Larut Ngaduknya Satu Satu Kayak Gini Sobat Jadi Nggak Bisa Langsung Berapa Berapa Masukin Bareng Bareng Di Aduk Takutnya Nanti Dia Mengendap Nggak Larut Sobat Jadi Kita Harus Satu Satu Nah Ini Sudah Larut Kita Masukin MAP Nya MAP Nya Kita Gunakan 60 Gram Sobat 60 Gram Kita Masukin Kita Aduk Dulu Sambil Diaduk Sobat Diaduk Sampai Larut Yang Terakhir Pitoflex Kita Pakai 15 Gram Sobat Kita Pakai 15 Gram Oh Iya Sobat Saya Nggak Perlu Jelasin Satu Satu Ya Maksudnya Nggak Perlu Jelasin Kayak Di Flex G Unsurnya Apa Nanti Sobat Baca Aja Sendiri Di Google Juga Banyak Kalau Saya Paling Ngejelasin Seberapa Banyak Yang Digunakan Saja Sobat Nah Ini Kalau Sudah Sudah Larut Semua Sudah Jadi Tinggal Ditambah Air Air 5 Liter Lagi Kita Aduk Sampai Dia Merata Hasilnya Seperti ini Sobat Jadi Stok B Tinggal Kita Masukin Penampung Penampung Nih Sobat Hasilnya Seperti ini Nutrisi Racikan Saya Nah Untuk Perbandingan Dengan Nutrisi Lain Ya Hasilnya Bagusan Nutrisi Racikan Fabrik Tapi Untuk Memotong Kos Di Kebon Itu Lebih Murah Racik Sendiri Karena Kalau Di Di E-commerce Harga Nutrisi Untuk 5 Liter 5 Liter Itu Harganya Kisaran Di Angka 70 Sampai 100 Ribuan Kalau Sobat Buat Seperti ini Costnya Bisa Lebih Murah 2 Kali Lipat Sobat Kira Kira Kalau Untuk Pembuatan Nutrisi 10 Liter Ini Ini Kan 10 Liter Sobat Itu Ngabisin Biaya 70 Ribuan Kira Kira Seperti Itu Untuk Hasil Alhamdulillah Sobat Tidak Jelek Juga Sobat Lumayan Bagus Ini Contohnya Seperti Ini Sobat Bisa Sobat Lihat Contohnya Lumayan Bagus Sobat Ini Yang Kira Kira Besok Bisa Dipanen Seperti Ini Ini Untuk Yang Baru 20 AST Seperti Ini Lumayan Bagus Pertumbuhan Akarnya Juga Putih Seperti Itu Sobat Jadi Lumayan Jadi Sobat Video Kita Kali Ini Sampai Disini Aja Jika Sobat Ada Yang Mau Ditanya Ketik Di kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bermanfaat Terima kasih.